Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar OBS Studio mengenai pengaturan prioritas proses. Di sini sudah terdapat contoh. Pada video ini menggunakan OBS Studio dengan proses prioritas normal. Seperti yang kalian lihat pada video, ketika terjadi banyak proses, contoh mudahnya adalah proses rendering dengan menggunakan CPU. Bisa sampai semua trade digunakan di sini. Dan kalian juga melakukan rekaman video dengan menggunakan CPU. Apa yang akan dilakukan oleh komputer? Apakah komputer akan melakukan proses rendering terlebih dahulu atau proses rekaman terlebih dahulu? Jawabannya adalah melakukan proses rendering terlebih dahulu. Proses rekaman dilakukan selanjutnya. Seperti yang kalian lihat di sini, pada video yang telah dipercepat, menghasilkan lag atau patah-patah ketika melakukan rekaman. Tadinya di sini, sekarang di sini, dan di sini. Seperti ini. Proses lag ini terjadi karena terdapat proses rendering dan proses recording. Pada video asli, hasil rekaman baru akan diproses bisa sampai 1 menit sekali. Bahkan bisa sampai beberapa menit sekali. Seperti ini. Sekarang, jika kalian ingin menghasilkan proses rekaman yang lancar, kalian bisa menaikkan prioritas proses rekaman pada OBS Studio. Dengan cara, kalian pergi ke setting. Di sini, kalian pergi ke bagian advanced. Pada bagian general, kalian ubah prioritas prosesnya dari normal menjadi high. Dan kalian tinggal klik OK. Sekarang, kalian lihat kembali pada video. Pada video selanjutnya, saya sudah menggunakan OBS Studio dengan proses prioritas height atau prioritas tinggi. Dan sekarang, seperti yang kalian lihat, proses rekaman OBS Studio menjadi cepat atau standar. biarpun di sini, proses rendering menggunakan semua CPU, proses rekaman tetap lancar. Tidak ada masalah. Dari awal sampai selesai. Tentunya, cepat proses tergantung pada spesifikasi CPU yang kalian gunakan. Itu adalah cara mengatur pengaturan prioritas proses pada OBS Studio. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.